Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai scene pada animasi. Jadi seperti yang sudah kalian lihat, pada awal video tadi, saya ada cuplikan animasi. Nah, gimana sih caranya buat animasi yang seperti itu? Jadi itu caranya sebenarnya cuma pakai scene saja. Jadi kita menggunakan layer, seperti pada video saya sebelumnya. Jadi melalui layer ini, kita cukup tinggal hide saja. Nanti tinggal kalian buat scene-nya. Setiap nambah satu scene, kalian unhide per bagian. Nanti kita akan praktek. Nah, untuk sekarang, kalian lihat dulu. Jadi konsepnya, saya itu membuatnya per piece. Seperti pada lantai. Kalau pada video-video saya sebelumnya kan, lantainya saya gabung semua. Namun pada kali ini saya pisah. Jadi carport, hanya carport, grupnya. Lalu yang bagian depan, taman. Hanya taman saja. Lalu bagian teras. Hanya teras saja. Dan lain-lain ya. Jadi karena saya mau konsepnya itu, dari lantai akan kelihatan satu-satu dari depan sampai belakang. Setelah itu, yang terlihat adalah furniture-nya. Dari furniture terlihat dinding, atap, baru dinding terluar. Karena konsepnya seperti itu, jadi semuanya saya pisah per bagian. Nah, kalau kalian menggunakan modeling yang lama, kan lantainya itu masih digabung ya. Artinya lantai carport, area taman, area teras, dan area dalam itu masih satu kesatuan. Gimana caranya kita bisa memisahkan supaya mereka ada di group dan layer yang berbeda. Jadi kita lihat, pada modeling ini, lantainya masih bersatu semua. Kita harus pisahkan dengan cara seperti ini. Kita masuk ke dalam group-nya. Ambil dulu materialnya. Kemudian, ini kita pencet face-nya. Kita ctrl-c buat kita copy. Kemudian, ini kita push-pull nih. Sampai habis. Oke, kalau udah, kalian tinggal edit. Paste in place. Jadi, dia akan ter-paste di lokasi semula. Kalau udah, tinggal kalian push-pull aja. Lalu, kalian make group. Lalu, kalian beri warna. Kalau udah, ke entity info, kalian masukin ke layer carport. Lalu, untuk membuktian dia udah di layer carport, kita bisa ke layer. Kita lihat, carport kan warnanya coklat. Kita coba color by layer. Nah, warnanya coklat. Berarti dia udah di layer carport. Kayak gitu ya. Ini juga berlaku untuk yang lain. Caranya sama. Kalau udah kayak pisahin semua. Dari lantai, dinding luar, dan dinding dalam. Jadi, kalian tinggal bikin konsepnya aja. Kalian mau animasinya itu yang ditampilin seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke cara buat animasinya. Sekarang kita udah di modeling yang udah saya pisahin layer-layernya ya. Jadi, lantai udah terpisah. Dinding benteng dan dinding bangunan. Kemudian, perabot dan lain-lain udah saya pisah. Ngomong-ngomong, ini pisahnya bebas. Kalian mau sedetail apa? Kalau kalian gak mau detail-detail banget. Misalkan, kalian cuma mau. Dia animasinya yang pop up itu. Perhuangan aja furniture-nya. Otomatis kalian bisa ngelompokin layer-nya. Perhuangan. Jadi, gak perlu satu-satu. Kalau di sini, saya bikinnya satu-satu. Jadi, ada furniture dapur. Ada ruang makan. Ada ruang tamu. Padahal kan itu semestinya ada di satu tempat yang sama nih. Tuh. Dapur. Ruang makan. Dan ruang tamu. Balik lagi. Ini tergantung ke konsep animasi yang ingin kalian tampilkan ya. Tenang aja. Nanti file ini akan saya share di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik aja link downloadnya. Dan kalian tinggal ngikutin. Oh iya, sebelumnya. Ini kan pada bagi warnanya putih ya. Ini itu sebenarnya ada di template. Jadi, pas kalian pertama kali mau buka SketchUp. Mau new file. Nanti akan ada pilihan template yang saya bilang. Seperti di pembahasan saya episode 1. Mengenai preference. Nanti kita bisa pilih. Ada arsitektural. Dan lain-lainnya ya. Nah, di sini itu saya pilih template-nya yang interior. Jadi, saya pilih yang interior. Kenapa? Karena dia itu background-nya hanya putih aja. Jadi, pas saya buat animasinya. Nanti kita fokusnya hanya ke bangunan. Kalau misalkan pakai yang biasa kan. Dia ada garis pemisah. Antara ada langit dan ada tanahnya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadinya, saya maunya. Dia benar-benar. Nggak ter-distract sama background. Nah, sekarang. Kita langsung buat scene-nya aja. Terutama, kita hilangin dulu. Ini. Aksisnya. Karena nanti kalau kita export. Apapun yang ditampilkan itu. Bakal ke-capture. Jadinya, kita harus hilangin nih. Karena kita kan nggak mau ada aksisnya. Kemudian, kita atur dulu. View kameranya. Ke kamera. Standard view. Isometric. Kemudian. Kamera. Pararelle projection. Tapi ini nggak wajib. Kalau kalian mau. Dia lebih. Berdiri ke atas begini. Juga nggak apa-apa. Itu bebas. Atau mau dari arah sini. Posisinya itu juga bebas. Itu terserah kalian. Cuma kalau saya lebih suka. Dia parallel projection. Dan view-nya isometric. Kalau udah. Kita tinggal. Hide. Semua layer. Saya mau. Di scene 1 ini. Bener-bener dari 0. Jadi kosong. Bendanya nggak kelihatan apa-apa. Sekarang tinggal view animation at scene. Ini scene 1 ya. Selanjutnya di scene 2. Saya mau. Carportnya muncul. Jangan lupa. Ini kita matiin color by layer-nya. Kemudian animation at scene. Lalu. Taman. Terima kasih. Oke kita udah punya lantai. Kita coba play animation-nya. Sebelumnya itu. Kita harus atur dulu. Di setting. Jadi ini. Waktu kita. Ada. Bisa ngatur. Transisinya. Mau beberapa detik. Kemudian. Menampilkan. Satu scene itu. Mau beberapa detik. Ini. Kita bisa atur. Sesuai yang kita inginkan. Kalau saya. Nggak mau ada transisi. Jadi saya matiin aja. Saya sisakan. Waktu. Tampilan scene-nya ya. Dalam waktu. Satu detik. Kemudian. Nanti dia akan. Langsung berganti scene. Kalau udah. Tinggal. Tinggal kita play. Coba. Cuma. Kalau kalian ngerasa. Scene delay-nya ini terlalu lama. Satu detik. Kalian bisa cepetin. Scene. Tapi. Kalau disini. Kekurangannya. Dia hanya ngitungnya detik. Jadi kita. Nggak bisa bikin. Dari satu detik. Kita mau. Waktu scene-nya itu. Untuk satu scene. Cuma. Misalkan. 0,5 detik. Itu. Nggak bisa. Dia. Kalau kita kurangin. Langsung 0. Hasilnya bakal. Kayak begini nih. Jadi cepet banget kan. Jadi baiknya. Kalian setting aja. Disini satu detik. Nanti. Kalau kalian ngerasa. Waktu transisinya terlalu lama. Tinggal kalian cepetin aja. Pakai aplikasi lain. Misalkan. Pakai Adobe Premiere. Atau aplikasi video lain. Untuk mempercepat speed-nya. Oke kalau begitu. Ini tinggal kita lanjutin aja. Habis dari lantai. Saya mau. Furniture-nya. Mulai dari. Area belakang. Hingga ke area depan. Terima kasih telah menonton. Furniture-nya udah semua. Selanjutnya. Ke lampu. Dan plafon. Kemudian. Atap. Dan dinding benteng. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati oke ini sudah jadi ya kita coba play dari awal sekali lagi ini cuma konsep yang saya inginkan jadi kalau konsepnya kalian mau berbeda mengenai urutan animasi yang akan ditampilkan itu terserah kalian gak ada salah gak ada benar oke kalau udah tinggal kita file export animation video tinggal kalian ikutin aja nih H264 untuk option kalian bisa ubah resolusinya ke yang paling tinggi frame rate nya juga dibuat 30 misalnya tinggal kalian oke aja tinggal export dia akan export nya per frame ya nih kita ada 31 jadi dia akan export sebanyak 31 frame kita kalau udah kita coba play selamat menikmati oke seperti itu jadi ini salah satu bisa saya bilang cara kreatif kita dalam membuat suatu presentasi bisa kepada klien atau kepada dosen kalian ini bisa jadi salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk presentasi ya jadi presentasi gak harus render atau bentuk modeling kalian juga bisa pakai animasi seperti ini ingat jadi untuk ke depannya kalian harus membuat modeling itu satu-satu ya jadi modelingnya harus dalam group satu-satu seperti ini supaya pengelompokan secara layer mudah kemudian nanti setelah selesai tinggal kalian buat animasinya jadi kalian gak perlu lagi kalian bisa pisahin cuma untuk buat animasi seperti itu ya oke sampai disini dulu pembahasan video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati